Hai saya menyiapkan ada dua-dua trigger utama yang menjadi dasar untuk kita entry ya pasar itu kalau enggak lanjut naik ya berbalik gitu aja ya jadi pasar itu kalau kita pingin menempatkan peluang yang lebih baik atau menempatkan titik entry kita yang yang punya akurasi yang tinggi maka gunakan dua trigger ini sebagai penanda kita entry disitu yang pertama ada trigger lanjut atau market itu berpeluang lanjut kalau dia turun kemudian muncul trigger ini berarti ada peluang turun lagi kalau dia naik ada potensi dia bergerak naik lagi Hai trigger lanjut ini ada saya membagi menjadi dua yang pertama adalah breakout yang kedua adalah momentum atau candle marobosu candle momentum itu candle yang tebal candle breakout ini berarti candle yang melewati ya candle penuh ya candle penuh itu artinya candle yang selesai dalam untuk volume body yang tebal melewati level melewati levelnya apakah support atau resistant atau mungkin melewati area retracement nya maka dia berpeluang berpotensi dia akan lanjut ya lanjutnya kemana mengikuti tren yang dekat itu yang yang lebih update kemudian yang kedua ada momentum 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 itu apa momentum itu candle yang tebal identik dengan candle utuh penempatannya biasanya kalau momentum valid itu setelah berbalik ya dari turun kemudian disitu ada candle hijau kecil candle lebih besar dan candle panjang maka ini disebut dengan momentum atau candle satu yang panjang yang punya pengaruh yang signifikan dibanding dengan candle candle sebelumnya maka itu bisa disebut sebagai momentum ya kalau dia naik ada potensi bergerak kuat naik lagi kemudian yang kedua trigger yang kedua adalah trigger berbalik atau trigger pembalikannya nah trigger berbalik ini mengindikasikan bahwa di area levelnya itu biasanya berat untuk menembus ya tidak jadi breakout tidak mampu melewati level yang tadi apakah level support resistant atau level supply and demand yang tadi sudah saya bahas nah berbalik itu juga tidak selalu harus tiba-tiba ketika naik tidak mampu jadi warna merah berbalik ya belum tentu nanti kita lihat dulu setidaknya untuk memberi petunjuk market itu berbalik ada minimal dua dua syarat terpenuhi minimal dua syarat itu terpenuhi ya misalnya syarat yang pertama ada loss momentum loss momentum itu adalah kehilangan momentum kehilangan daya kehilangan kekuatan misalkan dari awalnya candle-nya tebal kemudian menjadi kecil menjadi tipis dan bisa jadi nanti menjadi sumbu yang panjang Hai kemudian bisa juga nanti karena ada rejeksi Hai bisa juga karena rejeksi rejeksi atau penolakan atau sumbu bahasanya adalah sumbu atau jaringnya ini bisa jadi dari petunjuk yang ada mungkin ada loss momentum ada rejeksi sebenarnya cukup untuk kita menempatkan posisi entry kita berarti entinya berbalik berbalik itu dari tren sebelumnya kita naik kemudian di ujungnya sudah ada loss momentum ada rejeksi baru kita sel disini kemudian yang kedua yang ketiga ada perubahan warna ya ini juga bisa menjadi konfirmasi saat ada loss momentum Hai kemudian diikuti perubahan warna disitu berarti ada peluang berbalik saat ada rejeksi ada perubahan perubahan warna Hai maka kita butuh satu lagi warna konfirmasi Hai sehingga kalau hanya satu perubahan warna kita butuh satu warna konfirmasi butuh satu warna konfirmasi ya Oke coba kita lihat ya kita coba untuk lihat satu persatu seperti apa yang pertama kita menggunakan trigger lanjut ya ada breakout ada momentum ya contohnya begini ada breakout ada momentum misalkan begini kita lihat di sini misalkan marketnya dia bergerak turun di sini ada level kemudian di sini ada merah ada level ya ada level di sini ada support di sana apakah support di lewati ya kita lihat nanti kalau misalkan di awal kita lihat pergerakan ini bergerak naik tapi terhenti di sini ada level kecil ada support ada resistant yang kecil tidak mampu lewat kemudian berbalik ya berubah warna ketika sudah mulai berubah warna kita lihat di sebelah bawah support ya karena dia mulai bergerak ke bawah kita lihat support mampu enggak lewat ya kalau kita belum lewat tentu belum lebih kuat kalau dia kuat melewati maka akan jauh lebih kuat artinya ada peluang untuk bergerak turun lagi sampai dia breakout di sini breakout itu bukan di sungguhnya tapi dia harus dalam bentuk candle body candle yang yang sudah selesai dan pengaruhnya juga signifikan walaupun nanti candle nya sampai di sini tapi kalau terlalu dekat maka belum valid valid itu ketika dia betul-betul nah ini belum valid sehingga bisa mantul kembali ke atas jangan mengambil posisi di area levelnya kita tunggu breakout atau memantul saat dia tidak mampu bergerak turun lagi berada di levelnya kemudian mencoba turun tetapi gagal maka ini jadi rejeksi kemudian dia bergerak naik walaupun ditolak tapi berubah warna menjadi hijau setidaknya ada petunjuk bahwa di area level level itu ada rejeksi ada perubahan warna maka ada peluang bergerak naik sehingga kita bisa ambil posisi buy disitu ketika kita mengambil posisi buy targetnya misalkan hanya 300 Oh ini euro ya kalau euro tidak bisa target sampai 300 ya 100-150 oke sudah lebih bagus sudah misalkan di euro 100-150 sudah sudah bagus untuk satu kali transaksi intinya ada petunjuk akan dia naik setelahnya jangan berharap terus bergerak ke atas sebelum dia lewat sehingga kalau target tercapai close sudah selesai jangan masuk di wilayah di dalam jangan masuk di wilayah di dalam karena beresiko memantul kembali karena levelnya masih jauh kecuali dia lewat baru kita bisa ambil buy lagi nah apalagi sudah sampai disini berat berat itu ditunjukkan dengan mencoba kembali naik tapi gagal akhirnya ditutup di bawah jadi sumbu disini ketika dia bergerak turun fokus kita ke level lagi kalau dia tidak lewat maka ada bisa kembali potensi naik lagi tapi kalau dia breakout sudah maka dia bisa lanjut nah yang dimaksud dengan momentum itu adalah ketika dia diawali dengan pendek atau yang sebelumnya kurang kuat ini ini sudah mulai ditolak sudah mulai merah tapi melemah disini setelah melemah menguat kembali jadi ini juga disebut dengan momentum ya satu momentum yang kedua dia breakout di levelnya maka ada peluang ada petunjuk ada konfirmasi akan bergerak turun lagi sehingga kita bisa menempatkan posisi sel di candle berikutnya di candle ini targetnya juga sesuai dengan yang kita rencanakan ya misalkan 150 150 selesai close sudah jangan masuk posisi sel lagi ketika ada tanda-tanda pembalikannya atau ketika sudah hampir terpenuhi range nya terima kasih